Halo Elmer Lovers, kembali lagi bersama saya, Brian, dari PT. Federal Food Internusa, Empowering Solution for Chocolate. Nah, di kesempatan hari ini, aku bakal mengajak Elmer Lovers untuk membuat suatu kreasi yang sangat unik. Biasanya hidangan ini tuh ada manis dan juga ada asinnya. Tapi yang hari ini, kita membuatnya yang manis. Kita akan membuat martabak manis pandan. Nah, apa sih keunggulan dari resep ini? Berbeda dengan martabak manis lainnya, ini memiliki rasa pandan dari adonannya. Nah, nanti kita atasnya tinggal kita topin dengan Elmer Duck Mrs. Tropical GM. Nah, penasaran kan bagaimana cara buatnya? Ayo, simak bahan-bahan di sini. Nah, untuk pembuatan martabak manis sendiri, kita memiliki dua adonan yang berbeda. Yang pertama, ini adalah adonan biangnya. Adonan biang itu terdiri dari 150 ml air, lalu ada 75 gram tepung protein sedang, lalu ada 20 gram gula pasir, dan ada 5 gram ragi. Ini untuk adonan biangnya. Nah, untuk bahan adonannya sendiri, ada tepung protein sedang sebanyak 1000 gram, lalu ada baking powder 7 gram, dan baking soda 5 gram, gula pasir 100 gram, dan garam 3 gram, air 1250 ml, Elmer Deep Glass Pandan sebanyak 60 gram. Pertama, kita membuat bahan biangnya. Untuk bahan biangnya, semua bahan dicampurkan saja dan langsung tinggal diaduk. Lagi, air. Kita langsung campurkan semuanya. Langsung kita aduk, sampai dia tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Habis ini kita diamkan selama kurang lebih 15 menit dengan ditutup ya, Elmer Lovers. Nah, setelah kita membuat adonan biangnya, kita akan membuat adonan kuenya. Pertama, ada tepung buatan sedang, dan baking soda, dan baking powder. Ini kita ayak terlebih dahulu. Oke, lalu kita tambahkan gula pasir dan garam. Lalu selanjutnya, kita tambahkan telur dan air, mineral. Lalu setelah ini, kita aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai dia tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita tambahkan adonan biangnya, yang tadi sudah kita diamkan. Dan juga kita tambahkan Elmer Deep Glaze Pandan. Lalu kita aduk kembali sampai dia tercampur rata. Oke. Nah, ini adonannya kita saring ya. Supaya nanti ketika dipanggang, dia tidak ada grenjel-grenjel. Untuk adonan biangnya, minimal kita diamkan 15 menit. Jangan sampai kurang, karena nanti raginya kurang bekerja secara maksimal. Minimal 15 menit. Lalu untuk setelah kita campurkan ini, setelah kita campurkan adonan biang dan adonan utamanya, kita diamkan minimal 1 jam, supaya dia raginya bekerja dan dia mengembang hingga ada rongga-rongganya. Jangan sampai kurang ya. Nah, Elmer Lovers, kita lihat ya adonannya. Dia adonannya sudah bergelembung, sudah ada poli-porinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, Elmer Lovers, nah gampang sekali bukan membuat kek martabat pandan. Nah, jangan lupa di-re-bake ya, Elmer Lovers, di rumah. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, di-share ke teman-teman, dan jangan lupa untuk dinyalakan notifikasinya. Elmer, inspiring innovation. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.